Pemirsa pesawat Lion Air yang mengalami mesin terbakar masih terparkir di parking stand Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada saat terjadi gangguan mesin di udara, pilot membuang bahan bakar after cadangan sambil berputar menuju bandara untuk mencegah api semakin besar. Video ini berasal dari seorang penumpang pesawat Lion Air JT330 yang mengalami gangguan mesin di udara. Para penumpang ungkapkan rasa syukur berhasil dengan selamat mendarat kembali di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT330 rute Jakarta-Palembang terpaksa return to base atau kembali ke Bandara asal Soekarno-Hatta, Tangerang. Pesawat mengalami kerusakan pada mesin sebelah kiri hingga mengeluarkan api. Keterangan persmas kapal Lion Air menyebutkan pasang mengundara awal berjalan dengan normal, namun pada ketinggian 3.000 kaki, salah satu mesin pesawat terbakar. Pilot kemudian memberitahukan petugas ATC Bandara Soekarno-Hatta sambil membuang bahan bakar aftur untuk mencegah api semakin besar. Pesawat Boeing 737-800NG dengan registrasi PKLKK membawa 6 orang kru dan 169 orang penumpang. Seluruh penumpang kemudian dialihkan dengan pesawat pengganti menuju Bandara Sultan Mahut Badarudin II, Palembang. Peristiwa ini tidak berdampak pada penerbangan lain. Pesawat kini masih berada di parking stand Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta untuk menjalani perbaikan. Dari Tangerang, Banten, Asnugara, N News, melaporkan.